Akhirnya semua drama antara versi game mana yang akan digunakan pada ASEAN Games nanti telah selesai. Lebih tepatnya antara drama Arena of Valor dan Honor of King. Kemarin, Tencent Games telah resmi mengumumkan versi game gabungannya. Jadi mari kita lihat, selamat datang di TLDR. Sebenarnya berita tentang Honor of King yang akan digunakan pada ASEAN Games nanti sudah diketahui oleh banyak orang. Walaupun nama resminya adalah Arena of Valor ASEAN Games version, setelah kita melihat versi yang digunakan ini bisa dibilang Honor of King memakan porsi sampai 80% dan sisanya baru dimakan oleh Arena of Valor. Nah sekarang, Tencent sendiri sudah resmi mengumumkan versi gabungan ini lewat 2 video terbarunya. Satu video untuk para pemain Honor of King atau pemain asal Cina. Dan satunya lagi untuk para pemain Arena of Valor atau pemain global. Pertama, dalam versi Arena of Valor karena porsinya lebih sedikit, maka durasinya juga tidak sepanjang versi Honor of King. Dalam video versi Arena of Valor, disana kita hanya diperkenalkan tentang siapa saja hero Arena of Valor yang akan hadir dalam versi ini. Totalnya akan ada 63 hero yang tersedia. Dan untuk Arena of Valor, game ini hanya akan mendapatkan jatah 12 hero saja. Sedangkan, untuk 51 hero sisa, semuanya merupakan hero yang ada di versi Honor of King. Ada satu hal yang menarik disini, karena Tencent mengatakan kalau semua hero yang ada dalam versi ini merupakan hero yang ada di 2 versi game. Itu berarti dalam versi ini kita tidak akan memiliki hero yang hanya ada di Honor of King dan begitu pun sebaliknya untuk Arena of Valor. Selain itu, bagi hero Honor of King, Tencent juga akan memberikan nama lain dari heronya. Alias heronya akan memiliki 3 nama. Contohnya ada pada Guiguzi yang namanya dirubah menjadi Spirit Caller. Tapi ada juga nama Arena of Valor-nya, yakni Cryzix. Sekarang, kita pindah ke video versi Honor of King. Dan disini durasinya dibuat lebih lama karena dalam video ini map yang digunakan juga ikut ditampilkan. Yes, map yang digunakan disini adalah map Honor of King sepenuhnya. Jadi disini tidak ada elemen Arena of Valor yang ikut dibawa. Namun, ada elemen lain yang ditambahkan, yakni atribut ASEAN Games. Yang dimana atribut ini ditambahkan Tencent untuk menambah keramaian map yang digunakan. Sebenarnya ada satu hal menarik lain yang ada disini. Dimana Tencent mengatakan kalau mereka membuat versi baru ini agar pertandingannya nanti terasa lebih adil. Tapi setelah melihat versi yang digunakan ini, kita rasa semua orang yang mengikuti perkembangan ranah esport kedua game ini cukup yakin kalau China akan keluar sebagai juaranya. Apakah prediksi ini akan salah? Ya bisa saja, tapi kemungkinannya memang sangat kecil. Akhirnya, saga dari Honor of King vs Arena of Valor untuk versi ASEAN Games ini telah selesai. Semua informasinya sudah jelas dan dikonfirmasi langsung oleh Tencent. Tidak akan ada lagi rumor yang beredar setelah video ini dirilis. Bagi kalian yang ingin melihat pertandingannya, ASEAN Games sendiri akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Walaupun Indonesia sudah dipastikan tidak akan mengirimkan perwakilan timnya, setidaknya masih ada hiburan yang bisa kalian saksikan nanti. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!